Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar matematika tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Anak-anak perhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama siswa dapat membaca bilangan dengan benar, yang kedua siswa dapat menuliskan nama bilangan dengan benar. Perhatikan gambar berikut. Ada 8 kubus satuan, 3 kubus puluhan, dan 1 kubus ratusan. Banyak kubus ada 138. Angka 138 disebut lambang bilangan. 138 Tulisan tersebut disebut sebagai nama bilangan. 138 Bisa kita simpulkan sebagai berikut. Lambang bilangan yaitu ditulis dengan angka, sedangkan nama bilangan ditulis menggunakan huruf. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.